Oke guys, jadi kali ini gue mau update mengenai ikan gue yang mati minggu lalu. Secara kasar gue udah dapet hipotesa apa penyebab ikan gue tuh mati. Informasi yang akan gue share ini menurut gue sangat penting ya untuk kalian ketahui. Karena ini hal yang menurut gue gak terlalu banyak dibahas. Dan pada awalnya gue juga cukup kesusahan ya untuk mengidentifikasi sumber dari kematian ikan gue. Secara singkat gue akan urutin kronologi kejadiannya buat kawan-kawan semua nih. Tanggal 7 Juni itu satu ekor pikok bas gue, ekornya tiba-tiba gue perhatiin menjadi warna hitam. Gue gak tau apa penyebabnya, terus gue diskusi ke banyak temen ya. Gue kira itu finrod, pas mereka lihat ini kayaknya bukan finrod, soalnya kalau finrod gak kayak gini. Singkat cerita itu ikan gak kita apa-apain, gue biarin aja tetap ada di megatank. Kemudian tanggal 9 Juni gue buat konten ngasih makan kodok. Tanggal 12 Juni gue kasih makan tikus putih. Tanggal 12 Juni itu hari Jumat, jadi setelah gue videoin kasih makan tikus putih, gue kasih makan seperti biasa. Gue kasih makan ikan lele ke megatank. Seperti yang kalian bisa lihat, semua ikan temensis gue itu makan seperti biasanya. Gak ada tanda-tanda seperti apapun itu. Tanggal 13 Juni berdasarkan CCTV sekitar jam setengah sebelas atau setengah dua belas malam, itu ikan semua masih normal-normal aja. Gak ada tanda-tanda. Kemudian tanggal 14 Juni hari Seninnya, antara pagi sampai sore, itu salah satu ikan temensis gue mati. Saat gue belek perutnya, gue temuin telur di dalam perutnya ya. Kemudian abis itu gue lakukan water change di megatank gue sekitar 40-50%. Gue lakuin water change karena gue gak tau ini ikan udah mati berapa jam. Jangan-jangan malah udah mempengaruhi kadar air ya. Dalam arti kata menjadi amonia spike karena ada bangkai besar di dalam akwarium. Di hari yang sama sekitar jam 10 setelah gue makan malam ya, gue turun lagi monitor semua ikan di megatank. Gue temuin satu temensis gue tuh udah kebalik. Karena gue udah panik, gue gak sempat nge-videoin apa-apa. Singkat cerita, sekitar jam 11 itu ikan mati juga. Jadi di hari Senin tanggal 14 Juni, itu dua ekor peacock bas temensis gue mati. Sebelum kita lanjut, gue mau terima kasih sebesar-besarnya ke kawan-kawan semua. Komen kalian itu gue bacain kok satu persatu. Dan dari hasil komen kalian itu, gue coba research apa yang kira-kira menyebabkan ikan gue mati. Gue pribadi gak percaya dengan istilah sudden death ya. Gue yakin pasti ada faktor utama dan faktor pendukung kenapa ikan gue mati. Jadi sekarang gue akan jelasin analisa gue dan apa penyebab dan kemungkinan-kemungkinan lain apa yang menyebabkan dua ekor ikan temensis itu mati pada hari Senin. Pertama, masalah air. Ini kemungkinannya sangat kecil ikan peacock bas temensis gue mati gara-gara faktor air ya. Karena sekitar jam 11 setelah dua ekor itu mati, gue kasih makan ikan di megateng. Semua ikan tanpa terkecuali makan semuanya. Bahkan ikan pari pun makannya dengan lahap. Tapi ada yang ganjal nih guys. Semua ikan yang namanya peacock bas, gue ada sisa berarti kan satu peacock bas azul, satu peacock bas temensis size 55, dan satu peacock bas temensis size 75. Semua yang namanya peacock bas itu gak ada yang mau makan. Tapi ikan lain semuanya makan seperti biasa. Kesimpulannya, kalau emang itu pengaruhnya gara-gara air, gak mungkin secara logika dan pengalaman gue ya, yang terbatas nih pengalaman gue yang terbatas, ikan lain akan makan seperti biasa. Pasti ikan lain juga akan ikut stress. Terus kedua, mengenai masalah parasit dari kodok atau tikus. Ada kemungkinan kodok atau tikus itu ngebawa parasit. Tapi sepengalaman gue dan sepengetahuan gue, parasit itu akan butuh waktu ya untuk ngegerogotin ikan, entah itu dari dalam atau dari luar, dan membuat ikan itu stress, sehingga dia tidak mau makan dan akhirnya mati karena stress. Tapi balik lagi kalian bisa lihat, itu hari Jumat tanggal 12, sekitar jam setengah 8 malam ya. Semua ikan masih makan normal-normal aja. Jadi logika gue ya, gue gak tau apakah ada parasit yang bisa ngebunuh ikan dalam waktu 2x24 jam. Karena sekali lagi, biasanya kalau ikan udah terkena parasit, itu dia akan menunjukkan tanda-tanda seperti mulai mogok makan, dan lain-lain. Sedangkan ikan gue makannya masih lancar-lancar aja, sehari dua hari kemudian blek mati. Jadi mengenai parasit itu kemungkinannya sangat kecil, kalau parasit yang menyebabkan ikan gue mati. Kemudian mengenai cuaca, itu lagi panas, lagi tiba-tiba hujan, segala macam. Kalau menurut gue pribadi ya, itu mungkin ada pengaruhnya, tapi sangat sedikit ya. Karena balik lagi, pertama, megatank ini dia pakai atap, jadi kalau hujan, air hujan gak masuk, dan kalau pun masuk, itu tempias hujan doang. Jadi gak mungkin menyebabkan pH swing. Itu yang bisa gue yakinin banget. Kemudian kalau temperatur swing, ini volume air gede loh. Jadi, sepoi-sepoi angin hujan, pas lagi hujan, gue rasa gak mungkin ngebuat perubahan temperatur yang drastis, sampai 1 atau 2 derajat naik turun. Jadi, masalah ikan stres karena temperatur swing, gue rasa gak juga. Kalaupun memang ada pengaruh, itu bukan penyebab utama ya. Dan kemungkinannya pun sangat kecil. Kemudian, ikan mati yang kedua, gara-gara abis water change kali bang. Nah, jadi kalau abis water change dia mati, ini ada mungkin ya, tapi penyebab utama enggak. Kenapa? Karena kalau ada kesalahan saat water change, ikan yang lain pun juga akan stres. Dan gue water change selama ini kan pakai air yang sama ya, dalam arti kata gue pakai air sumur. Dan megatank ini pakai auto drip sebenarnya. Jadi 5% air keganti setiap harinya. jadi perbedaan air lama dan air baru itu sangat sedikit. Jadi gak mungkin menyebabkan shock. Itu logika gue dengan ilmu yang gue tahu ya. Tapi kalau kira-kira gue salah, tolong diperbaiki ya kawan-kawan ya. Biasanya yang ngebuat ikan mati setelah water change itu, karena kalian udah lama gak ganti air. Jadi parameter air lama dan air baru itu terlalu jauh. Begitu kalian masukin air baru, kaget dia. PH udah terlalu jauh, komposisi kemistri air udah terlalu jauh. Itu yang ngebuat ikan kalian mati karena shock. Sekali lagi, kalaupun itu yang menyebabkan ikan gue yang nomor 2 mati, itu hanya faktor pendukung menurut gue. Bukan faktor utama. Kemudian banyak yang bilang ikannya mati karena gendong telur. Terus gue research mengenai ikan mati gendong telur. Itu ada istilahnya namanya egg bonding. Memang sebagian spesies itu kalau dia gak bisa ngelepasin telurnya, itu bisa ngebuat ikan itu stres. Jadi ikan biasanya gak ngelepasin telurnya itu karena beberapa faktor ya. Mungkin karena faktor kondisi kolam itu sendiri, dalam arti kata ini kan banyak ikan predator. Dan dia gak ngerasa aman atau apapun itulah. Gue gak terlalu mau panjang lebar bahas mengenai egg bonding ini atau ikan bertelur ini. Cuma yang gue baca, beberapa spesies memang bisa mati kalau dia tidak melepaskan telurnya. Dan gue gak tau pasti apakah peacock bus salah satu spesies yang dimaksud. Yang gue baca itu di koi, koi bisa seperti itu kejadiannya. Setelah gue diskusi sama banyak temen-temen ya, yang gue rasa lebih berpengalaman dibanding gue, dan juga berkat komen dari kawan-kawan yang bilang, bang itu mungkin gak ikannya mati karena obesitas. Jadi gue perdalam lagi dong mengenai ikan mati karena obesitas. Setelah gue perdalam, itu ada istilah namanya fatty liver disease. Jadi mungkin bahasa indonesianya itu lemak yang menyelimuti liver ikan. Jadi penyakit ini umum diderita oleh ikan yang terlalu gemuk ya, atau porsi badannya gak sesuai ya. Setelah gue analisa dan gue tarik ke belakang, emang sebenarnya sumber penyakitnya ini udah mulai dari bulan Februari ya. Semenjak gue kasih makan terus ikan itu tanpa ada puasa sama sekali. Kalau kalian udah pernah nontonin video-video gue sebelumnya yang gue ngasih makan megateng, itu dari 3-4 kilo ikan lele, itu bisa dibilang paling enggak setengahnya itu jatah temensis gue aja. Jadi yang lainnya sekian banyak ikan, ya cuma makan 1 atau 2 potong lele ya. Tapi temensis ngabisin 1 atau 2 kilo lele. Jadi perbedaannya jauh banget ya. Makanya kalau kalian lihat temensis gue ini postur badannya gede banget ya. Lemak di badan mereka ini terlalu banyak dan juga akhirnya mempengaruhi metabolisme ikan tersebut. Tapi kalau gue salah ya tolong dibenerin ya, itu sekilas apa yang gue lihat sebagai orang awam. Tapi kalau kalian lihat dagingnya itu, itu bener-bener tebal dan gue rasa itu kayaknya berlemak ya. Secara ilmiah dan pasti jujur gue gak bisa memastikan apa penyebab ikan gue mati. Karena kalau mau seperti itu gue harus uji lab dan lain-lain. Tapi dengan gue urutin kronologi-kronologi ke belakang, mengurucut kalau fatty liver disease ini faktor utama penyebab ikan gue mati. Sedangkan banyak faktor lain yang gue rasa mungkin sebagai faktor pendukung kematiannya. Tapi paling gak penyebab utamanya itu karena fatty liver disease ini, karena obesitas. Untuk peacock bass temensis gue yang ekornya hitam, ini ada masalah juga guys. Selain karena obesitas, gue gak tau persis kenapa ikan ini mulai ngedrop kondisinya setelah dua ekor ikan temennya itu mati. Dan dengan kondisi dia yang lagi ngedrop, secara naluri itu ikan predator ngeliat ikan yang lagi lemah itu biasanya akan dihajar ya biasanya. Dan tambah lagi gue kan ada pacu albino ya. Dan pacu ini termasuk ikan rese. Jadi singkat cerita kan gue hari minggu gue modifikasi atap megateng ya. Jadi hari Senin pagi gak tau kenapa gue bangun lebih cepet, gue pengen nge-videoin hasilnya. Dan gue nge-gap langsung, itu ikan pacu lagi ngegigit ekor ikan peacock bass gue. Kemudian akuarium gue yang di dalam yang panjangnya 240 cm itu langsung gue kosongin. Ikan peacock bass yang kecil yang ada di sana, gue pindahin dulu ke akuarium-akuarium lain untuk sementara. Nah, proses pemindahannya itu gue pakein air megateng, air kolam. Gue transfer 100% ke akuarium yang 240. Jadi saat gue pindahin ikan peacock bass jumbo gue yang lagi lemah ini, gue pindahin ke dalam. Itu karena menggunakan air yang sama, itu dapat mengurangi tingkat stres saat pemindahan. Jadi makanya gue lakukan hal seperti itu. Untuk perkembangannya nanti gue buat video tersendiri ya. Jadi gue belum terlalu banyak bisa komen. Ya doain aja ikannya bisa cepat sembuh dan kembali ke megateng. Karena mungkin kalian bisa lihat megateng ini agak sepi semenjak gak ada peacock bass temensis. Pelajaran yang bisa gue ambil di sini itu ikan predator kalau dia udah beranjak dewasa, Ya sebenarnya jangan dikasih makan setiap hari ya. Karena pada umumnya ikan predator itu di alam dia juga gak makan setiap hari kok. Dia makan sedikit di sini, sedikit di sana. Cuma sebagian ikan predator emang rakus. Karena dari DNA-nya aja emang udah terprogram seperti itu. Dia makan sebanyak-banyaknya karena di alam gak tau kapan dia akan bisa makan lagi. Entah dua hari, tiga hari, minggu depan. Makanya dia makan sebanyak-banyaknya. Berbeda dengan di akwarium. Di akwarium kita yang menentukan porsi makan mereka. Jadi ini sebenarnya kesalahan-kesalahan di gue sih ya. Keteledoran gue karena ya balik lagi. Keterbatasan ilmu ya. Jadi di sini makannya gue berbagi ke kawan-kawan ya. Biar semoga gak ada yang kejadian kayak gue lagi. Rencana gue ke depan mungkin dalam satu bulan ini. Mereka gue kasih makan, hari ini makan. Besok puasa, makan puasa. Jadi dua hari sekali selang-seling. Cara ini akan gue buat selama satu bulan. Supaya mereka mulai terbiasa dulu. Peralihan ya istilahnya. Kemudian bulan depannya lagi target gue itu ngasih makan seminggu dua kali aja. Karena ya mayoritas ikan di megateng ini juga termasuk ikan dewasa ya. Jadi belajar dari kesalahan gue kemarin ini ya mereka gak butuh makan setiap hari. Semoga video ini sedikit banyak ada manfaatnya ke kawan-kawan semua. Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan bagi kawan-kawan yang lain tolong banget di-share video ini. Biar kejadian ini gak terjadi ke kawan-kawan pecinta ikan predator yang lainnya.